Apa hukumnya jihad terhadap syia yang ada sekarang ini? Kita harus dudukkan dulu, maksud jihad disini apa? Jika maksud jihad ini adalah perang, maka itu harus ada yang pemimpin yang memimpin. Bukan pimpinan kelompok, akan tetapi pimpinan pemerintah yang jelas. Ya, namun kalau diartikan dengan jihad yang kedua adalah berdakwah melalui tulisan dan lisan, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayuannabiyu jahidil kuffar walmunafiqina waghludu alaihim Wahai nabi, berjalan menghadapi orang kafir Dengan apa? Dengan perang. Walmunafiqin, orang-orang munafiq, Waghludu alaihim Berperang dengan orang munafiq adalah dengan bayan. Dengan lisan dan tulisan. Kalau seandainya kita membaca, kemudian kita menjelaskan, itu adalah bagian jihad dalam menghadapinya. Wallahu'alam. Adapun di dalam mengangkat senjata, perang membunuh, tidak? Ya. Wallahu'alam.